selamat menikmati kembali lagi di channel am hobi ku apa kabarnya semua nih teman-teman semoga dalam keadaan seluruh fiat Oke sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat temen-temen yang sudah subscribe channel saya nanti kesempatan kali ini saya ingin sedikit memodifikasi aerator temen ya supaya gelombong itu keluarnya bisa lebih banyak nah di sini saya sudah ada aerator yang lubang yang satu teman-teman ya kalau misalkan teman-teman ada yang punya lubangnya duapun itu bakalan jauh lebih bagus teman-teman ini juga ada selang aeratornya kalau serang aerator itu bebas teman-temannya mau panjangnya berapa itu terserah teman-teman dan disini ada dua penjepit penjepit selang aerator teman-teman jadi nanti supaya aeratornya itu bisa diarahin maunya kelarinya kemana dan disini juga ada dua buah penjepit itu penjepit itu ya pipa akuarium ya jadi supaya nanti dia enggak bergeser ya teman-teman ya dan ini yang kecil ini nanti tutupnya tutup pipa nanti supaya dia udara yang dari aerator itu enggak keluar kemana-mana jadi kita fokusin ke sama lubang di pipa akuariumnya nah jadi seperti ini teman-teman ya kita tutup ujungnya nanti ya nah ini aja teman-teman ya bahan-bahannya jadi teman-teman itu sangat mudah untuk membuatnya di rumah nah ini untuk langkah yang pertama teman-teman ya ini kita potong dulu pipa akuariumnya kalau untuk panjang pipa akuarium itu bebas aja teman-teman ya sesuai selera aja jadi mau dipotong berapa senti itu terserah teman-teman kalau ini saya yang dipotong itu sekitar 15-20 cm teman-teman ya nah langkah yang selanjutnya itu kita bolongin pipa akuariumnya nah untuk bolongin pipa akuarium ini ini juga terserah teman-teman mau dia bolongin berapa itu bebas ataupun jaraknya agar renggang ataupun agar rapat itu juga bebas nah nanti kalau misalkan sudah dilubangi nanti seperti ini teman-teman ya ini untuk gelombong aeratornya nanti dia keluarnya lewat lubang-lubang kecil ini nah disini juga ada selang aerator nah selang aerator ini sudah saya sambungkan dengan penutup pipa akuariumnya ya tadi pipa akuariumnya juga saya bolongin itu buat jalur selangnya masuk teman-teman ya seperti ini teman-teman nah sekarang kita gabungkan saja ke pipa akuarium yang sudah dilubangi nanti dia tampilan akan seperti ini yang sisi lainnya juga kita tutup agar si gelombong udara itu bisa terfokus keluar daripada lubang-lubang kecil yang tadi kita buat nah sekarang saatnya kita uji coba teman-teman ya Nah di sini kita tadi ada penjepit pipa akuarium ya jadi kita pasangin dulu di bagian ujungnya agar nanti ketika dipasang di akuarium dia tidak mengambang teman-teman ya bisa menempel di kaca akuarium teman-teman nah seperti ini jadi tinggal untuk pemasangannya tinggal bisa kita tekan aja teman-teman dan di sini saya menggunakannya di akuarium ikan maskoki ya jadi kebetulan memang akan akuarium maskoki itu lebih indah apabila dia menggunakan gelombong-gelombong aerator dan kalau untuk posisinya itu teman-teman bisa atur sendiri mau dia posisinya di tengah ataupun di belakang itu bebas tergantung selera teman-teman nah disini untuk ujung selangnya kita masukkan ke aerator teman-teman ya jadi tinggal kita masukin kita dorong aja ke lubang aeratornya nah dan ini adalah hasilnya teman-teman ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri itu jadi bisa membuat akuarium kita itu lebih enak dan lebih indah untuk dipandang kalau misalkan teman-teman mau lebih estetik lagi itu bisa ditambahkan bebatuan atau tanaman atau terumbu karang yang lain supaya kesannya menjadi lebih alami selamat menikmati selamat menikmati oke cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di share dibagikan kepada teman-teman yang lain mungkin banyak teman-teman di luar sana yang juga membutuhkan video ini jangan lupa di like komen share dan subscribe karena subscribe itu gratis salam satu hobi salam dunia saya ikan hias terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati